Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya menyampaikan informasi bahwa saya bak punya banyak sahabat ya di YouTube maupun di tiktok kalau beberapa waktu lalu di tiktok itu ada sahabat tiktok ya berbagi rezeki untuk THR para bocil nah disini ada sahabat saya dari YouTube yang juga berbagi terakhir kepada yang membutuhkannya dan sudah ada datanya sesuai data yang yang ada di sekitar sini ya Hai sahabat saya ini sudah lama mengikuti saya di tiktok Hai selama ini banyak mensupport Hai yang termasuk saya pakai baju ini saya juga disupport banyaklah banyak yang mensupport saya di YouTube di luar YouTube juga tidak sedikit ya senior senior saya yang mensupport saya jadi ini Hai yang yang ngasih amanah kepada saya saya ini hanya menjalankan amanah kawan Hai dan amanah ini Hai latihannya memang cukup berat sejak saya lulus dari taruna hai 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 amanah ini mulai terasa apa itu amanah sudah lepnal satu kapten mayor hingga pensiundini hingga sekarang Alhamdulillah Hai ini terjadi ala bisa karena biasa Hai saya selalu berpesan kepada diri saya kepada sahabat saya kepada orang-orang dekat saya Hai agar kalau hidup itu selalu lah jujur selalu jujur ikhlas dan amanah maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Akan mempermudah rezeki kita Dari tempat-tempat yang lain Dari hamba-hambanya yang lain Hai selama ini saya punya enam orang anak belum bisa saya bantu maksimal beberapa waktu lalu tapi akhir-akhir ini Alhamdulillah Hai saya sudah bisa sedikit memberikan kepada enam orang anak dibawah tanggungan saya walaupun kurang maksimal dan saya tidak maksimal Semoga ke depan Semoga ke depan Kuduakan Enam anak dibawah tanggungan saya lancar rezekinya Tapi disini saya harus membedakan Amanah dari sahabatku kalau Memang untuk Diberikan kepada orang yang topas usai catatan yang saya buat Haram Haram Hukumnya Saya Menyalahgunakan Amanah yang diberikan sahabatku Dan semua serbat transparan Ya Seperti ini amanah datang lagi Saya tidak kenal ya Itu Ada akunnya di YouTube itu Tapi beliau nya tidak mau disebut namanya Ini di YouTube ya kawannya Dan sudah lama membantu saya Ya Membantu orang-orang Lewat saya Sudah banyak Dan banyak lagi sahabat saya yang lain Saya Hanya bisa berdoa Siapapun saudaraku yang selama ini ringan tangan Membantu saudara-saudara yang lain Saya hanya bisa berdoa Semoga sahabatku panjang umur Lancar rezeki Diberkahi umur yang panjang sehat Dan sukses selalu Inilah amanah kawan Amanah itu kalau kita tidak terbiasa Kalau kita tidak ikhlas tidak terjerumus Maka kita akan jatuh karena amanah Ya Kalaupun saya sangat butuh Di saat ada yang ngasih amanah Saya sampaikan Di situ ada jatah saya enggak Dari amanah pemberian ini ada jatah saya enggak Kalau satu pemberian amanah bilang tidak ada pambes Maka satu rupiah pun tidak akan bisa saya ambil Tapi kalau dia bilang Jatah pambes sekian Nah Berarti ada jatah saya Saya ambil sesuai jatah saya Pernah terjadi Sering Ya mungkin karena lupa MPS tolong ada rezeki ini tolong bagikan Saya mau tanya lagi orang yang sudah tidak bisa dihubungi Padahal mau aku tanya Saya ada hak enggak di situ Tapi mau saya punya orangnya sudah enggak bisa Artinya Ya Ku bagikan semua Sampai ada tuh Waktu itu kita belikan beras Bagikan Nah suatu ketika Orang-orang yang saya bagikan beras itu Datang ke rumah Pas datang ke rumah Mungkin beberapa orang itu Pas bunda lagi Istri lagi tidak ada beras Akhirnya kita beli ke warung Maaf masak Oh ya enggak ada beras Beli ke warung Beli Kaget itu orang itu Yang menerima beras sebelumnya itu Loh Itu Pak Saleh enggak punya beras Tapi kok bagi-bagi beras Saya bilang begini Beras yang kemarin kebagi itu titipan orang Nah saya mau tanya Ada enggak jatah saya di situ Tapi orangnya Sudah terlanjur tidak bisa dihubungi Jadi saya takut mengambil juga Akhirnya saya beli beras sendiri Nah itu contoh ya Karena apa Amanah ini kawan luar biasa Kalau kita jalankan amanah dengan baik Yakinlah Rejeki kita itu Akan meningkat Saya kasih contoh Saya Dulu Ya hampir sekitar 5 tahun lah Saya tidak Bisa memberi apa-apa kepada Enam Enam Orang anak Dibuat tanggungan saya Karena situasi saat itu Pindah sana Pindah sini Tidak bisa ngasih apa-apa Tapi saya hanya berdoa Dan nitip kepada sadar-sadar saya Wahai kakakku Wahai adekku Ya Tolong Bantu Nah Alhamdulillah Masih tahun ke-6 Sedikit demi sedikit Saya sudah bisa membantu 6 orang Anak Dibuat tanggungan saya Dan Kehadiran saya juga Di tiktok Maupun di youtube Dapat dirasakan Mampatnya Oleh orang-orang di sekitar saya Jadi disini Saya selalu Mengerti Syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Tuhan ya Maha Esa Yaitu memberikan sahabat Memberikan teman Yang baik-baik Nah Contoh kecil ini ya Yang ngasih Eh dari youtube ini kawan Saya ini Tidak pernah ketemu Dengan orangnya Sebagian besar Orang yang membantu saya Itu sampai sekarang Tidak pernah ketemu Siapa orangnya Tidak pernah Ada yang dari Tepangku apa Itu tidak pernah Apalagi yang ngasih ini Iya apa Bingkisan ini Untuk disuruh bagi Sampai hari ini Tidak pernah Saya tahu Orangnya mana Ya tinggal Titik pastinya Itu dimana Saya tahu Di Jakarta sana Saya hanya berharap Kalau bisa ketemu dengan Orang-orang yang membantu ini Kucali senior-senior saya Kalau memang sudah Sang kopepen Saya suruh di senior-senior saya itu Ijin cedior Ijin bang Ada asu Kopepen Saya dibantu juga Ya Inilah Kalau kita terus Ya Menjalankan Amanah Jujur Ikhlas Dan jauhi permusuhan Jangan cari musuh Tidak baik Semoga cerita saya ini Ada manfaatnya rawan Pesan saya Jangan lelah Jangan pernah lelah Berbuat kebaikan Hingga Keburukan Meninggalkan Kita Salam Hormat buat semuanya Terima kasih Wahai sahabatku Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahter buat kita semuanya Salam Om Swasti Wastu Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Allahuakbar Engkai diharga mati